Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang dimaksudkan dengan pemahaman radikal Perlu kita ketahui bersama bahwa kalimat radiks artinya akar Kalisme adalah pemahaman yang terkadang atau bahkan bisa menyebabkan kekakuan Yang di dalam penafsiran suatu pemahaman atau ilmu yang ia dapatkan Apa saja Sehingga radikalisme adalah salah satu individu yang ketika ia memahami secara keras hingga ke akar-akarnya Apa pengertian daripada pemahaman ini sebenarnya Sehingga munculnya pemahaman-pemahaman yang terkadang beraliran keras Disebabkan karena adanya dua faktor Faktor yang pertama karena ia memiliki ilmu yang sedikit Sedikit tentang belajar tentang ilmu agama Tentang ilmu yang mungkin menurutnya suatu hal yang bisa meyakini di dalam dirinya Sehingga dengan ilmu yang ia dapatkan tentu secara sendiri Tidak melalui guru yang mempuni Sehingga ketika ia belajar secara sendiri Ia mengembangkan secara sendiri Ia memahami secara sempit Sehingga lengkaplah ketika ia punya ilmu yang sedikit Kemudian pemahamannya yang simpet Maka akan mengukung suatu pemikiran itu Sehingga masuklah paham-paham yang terkadang tidak jarang Menjustice, memfonis yang menyebabkan orang lain salah Kita yang menjadi benar Sementara kita benar merasa orang lain itu salah Karena apa? Karena belajarnya tidak melalui guru Tentu ketika dia belajar melalui guru Guru-guru yang bagaimana? Adalah guru-guru yang mempuni Pernah suatu ketika Abu Zar Sahabat Rasulullah pernah ditanya oleh Rasulullah Wahai Abu Zar Bagaimana ketika engkau mendapatkan seorang Yang berbeda denganmu Yang tentunya tidak cocok pemahaman denganmu Apalagi itu berkaitan dengan seorang pemimpin yang memimpin Apa kata Abu Zar Ya Rasulullah Demi Allah Saya akan angkat pedang saya, cabut pedang saya untuk menghadapi Mendengar jawaban Abu Zar ini Rasulullah SAW tersenyum kemudian Rasulullah menjawab Wahai Abu Zar Lah Lah Tidak Bukan begitu caranya Ketika ada yang tidak cocok Yang berbeda pendapat denganmu Apalagi dia menyangkut dengan pemimpinmu Maka jangan Jangan engkau mencabut pedangmu untuk menyatakan perang Bukan begitu Apa jawab Jawab Rasulullah ketika mendengar jawaban Abu Zar Tidak seperti itu kamu harus mencabut pedang Melainkan Isma'u Dengarkan dia Wa'ati'u Dan taati dia Ada mekanisme-mekanisme Ketika suatu hal yang berkenaan tidak cocok dengan pemikiran kita Ketika ada suatu hal yang berkaitan dengan kepemimpinan misalkan Atau ada suatu hal ilmu yang tidak cocok Maka kita harus bertanya secara baik-baik kepada ahlinya Sehingga itu Menjadikan kita sebagai Umat Islam Sebagai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan Belajarnya tidak hanya dari Google saja Belajarnya tidak hanya dari Youtube Sehingga ketika ada faham Atau ilmu yang kita merasakan hal-hal yang ganjil Atau yang perlu pembahasan secara luas Mari kita bertanya pada gu Pada ulama kita Mari kita bertanya Insya Allah Akan mendapatkan solusi yang baik Jawaban yang baik Itu saja Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh